Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Aktivitas bersepeda disamping menyehatkan juga menyenangkan apakah itu hanya sekedar berkeliling kota atau berpetualang menerobos jalan setapak bahkan sampai ke luar kota melintas pedesaan menaklukkan tanjakan menikmati kebebasan ketika diturunan adalah kesenangan yang bisa kita rasakan dengan bersepeda terlepas disiplin sepeda mana yang kita pilih apakah itu sepeda gunung sepeda jalan raya sepeda komuter bahkan hanya sekedar menggunakan sepeda cruiser kita benar-benar sudah melakukan sesuatu yang baik untuk meningkatkan kesehatan khususnya jantung kita berikut ini efek bersepeda terhadap jantung kita bersepeda dan proses penuaan bersepeda dan proses penuaan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh tim peneliti University of Valencia Spanyol menemukan bahwa kontraksi otot berulang dari bersepeda yang tidak melelahkan pada akhirnya mengarah pada perlindungan dari kerusakan akibat radikal bebas di masa depan serta mengurangi timbulnya kelelahan bagaimana caranya? saat kita bersepeda sel otot menghasilkan produk sampingan metabolik yang disebut spesies oksigen reaktif reaktif oksigen spesies atau ROS alias radikal bebas radikal bebas adalah yang merangsang timbulnya beberapa penyakit terkait usia melalui penghancuran sel tetapi radikal bebas dalam jumlah sederhana yang dihasilkan ketika bersepeda sebenarnya dapat memberikan manfaat fisiologis radikal bebas yang dihasilkan bertindak sebagai sinyal bagi tubuh untuk beradaptasi dengan tekanan olahraga menyalakan gen dan protein yang mengarah pada produksi antioksidan seperti glutation peroksidase SOD dan ALA antioksidan yang dihasilkan secara endogen melindungi terhadap gejala alami penuaan seperti resistensi insulin kanker terkait usia peradangan kronis dan tentu saja penyakit kardiofaskular memperkuat jantung baik latihan ketahanan atau interval intensitas tinggi meningkatkan hipertropi myokard artinya otot jantung kita akan beradaptasi dan tumbuh lebih kuat saat kita lebih sering bersepeda sama seperti otot lain di tubuh kita bersepeda juga meningkatkan jumlah waktu yang diizinkan jantung untuk diisi dengan darah di antara detak atau diastol serta kapasitas pentrikel ketika kita meregangkan paha belakang sebagai imbalannya jantung kita dapat memumpa lebih banyak darah dalam setiap detaknya disebut sebagai peningkatan polomus kuncup dan berkontraksi lebih sedikit untuk melakukan jumlah pekerjaan yang sama bersepeda tidak hanya membangun kekuatan kardiofaskular tetapi bisa menjadi obat pencegahan terhadap gagal jantung setelah bersepeda kita dapat tidur lebih nyenyak di malam hari dan kita akan mendapatkan detak jantung istirahat yang lebih rendah ketika bangun di pagi hari semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati